Kesatria Baju Putih, Tek Insin Hiap, bagian 43. Paman Guruku pulang ke Tenghai, Tenghai Lomo memberitahukan. Hai 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 Kaohun Bijen tertawa cekikikan. Karena frustasi, dia pulang ke Tenghai, Bijen setelah lelaki itu terluka, lalu bagaimana keadaannya tanya si Luman Kurus. Apakah Bijen membunuhnya kami cuma bertanding, sahut Kaohun Bijen. Maka setelah dia terluka, aku membiarkan dia pergi kenapa Bijen tidak membunuhnya tanya Tenghai Lomo sambil menggelenggelengkan kepala. Apa wajah Kaohun Bijen langsung berubah? Jadi engkau ingin memperalat diriku untuk membunuhnya ti? Tidak, Tenghai Lomo menundukan kepala. Dia musuh besar Butek Pei, tapi aku dan dia tidak punya dendam, maka kami cuma bertanding saja, tidak berniat saling membunuh tau bentak Kaohun Bijen. Ya, ya, Tenghai Lomo mengangguk. Nah Kaohun Bijen bangkit berdiri. Aku mau ke Taman Bunga untuk beristirahat sejenak. Kaohun Bijen berjalan ke belakang, Liu Xiaokun segera mengikutinya. Bulim Semmo, kuan GW Asyang Koai, lakui hanya menghela nafas. Sayang sekali Tenghai Lomo menggelenggelengkan kepala. Kaohun Bijen tidak membunuh lelaki itu tapi sudah melukainya, sahut si Luman Kurus. Maka aku yakin lelaki itu tidak begitu berani lagi menentang kita, benar, Tianmo mangguk-mangguk. Itu boleh dikatakan sebagai pelajaran bagai lelaki itu. Hahaha, biar bagaimanapun, bisik temu. Kita harus berupaya agar Kaohun Bijen selalu membantu kita, MGMM Tenghai Lomo mengguk-mangguk, kemudian tertawa gelap. Sementara Kaohun Bijen sudah sampai di Taman Bunga, lalu duduk sambil tersenyum-senyum. Bijen, panggil Liu Xiaokun lembut. MGMK Kaohun Bijen mengerlingnya. Duduklah terima kasih Liu Xiaokun langsung duduk di sisinya, sekaligus menggenggam tangannya. Urusan Bijen sudah beres, kan ya? Kenapa apakah Bijen sudah lupakan janji itu? Janji apa setelah urusan Bijen beres? Bukankah Bijen akan, oh, itu Kaohun Bijen tertawa. Hai hai jadi engkau menagih janjiku itu ya? Ya, Liu Xiaokun mengangguk. Karena Bijen yang berjanji, maka aku pun boleh menagihnya, betul, betul, Kaohun Bijen manggut-manggut. Kalau begitu, Liu Xiaokun menatapnya dengan penuh geirah nafsu birahi. Mari kita ke kamar bersenang-senang kok engkau tidak bisa bersabar. Aku kan baru pulang, lagi pula, Kaohun Bijen tersenyum memikat. Tidak baik kita bersenang-senang di markas Butekpe ini, no? Kenapa kalau Bulim Semmo, Kuan Gwe Asyang Koai, Lakui dan lainnya tahu, mukamu mau ditaruh kemana? Ya, kan kalau begitu, aku punya rencana yang bagus, rencana apa kita bersenang-senang di tempat lain, jadi tiada seorang pun tahu juga tidak akan terganggu oleh siapapun. Benar, Liu Xiaokun tertawa gembira. Oh, Bijen engkau memang jantung hatiku, oh, ya Kaohun Bijen tersenyum manis. Bijen, Liu Xiaokun menciumnya. Jari tangan pemuda itu pun mulai jel merabah-rabah sepasang payudara Kaohun Bijen yang sangat montok itu. Idieh Kaohun Bijen menggeserkan badannya seraya menegur. Jangan begitu, kalau terlihat orang, bukankah akan membentku malu tiada seorang pun berani kemari. Bijen tenang saja sahut Liu Xiaokun dan merabah-rabah lagi payudara Kaohun Bijen. Xiaokun ujar Kaohun Bijen lembut. Engkau harus sabar dikit, kira begini tidak mengasyikan. Lebih baik tunggu nanti, pokoknya engkau akan melihat semuanya, Bijen. Kita akan ke tempat mana kelihatannya Liu Xiaokun sudah tidak dapat berlahan lagi, karena nafsu wirahinya terus bergejolak. Begini, bisik Kaohun Bijen. Engkau harus mencari alasan untuk meninggalkan markas ini di malam hari ini juga selelah itu. Engkau pergi dan tunggu aku di bawah pohon, pohon yang mana pohon yang paling besar di luar markas, di situ juga terdapat sebuah batu besar. Engkau tahu kan tahu, Liu Xiaokun mengangguk. Lalu kapan Bijen menyusulku besok pagi, kenapa harus besok pagi? Bagaimana kalau malam, ini juga kalau malam ini aku menyusulmu, tentu akan menimbulkan kecurigaan guru-gurumu, baiklah. Malam ini aku akan meninggalkan markas ini. Tapi, Liu Xiaokun menatapnya mesra. Engkau tidak boleh membohongi aku, iho besok pagi kau harus menyusulku pasti, Kaohun Bijen mengangguk. Aku pasti menyusulmu, sebab, aku sangat membutuhkanmu. Haha Liu Xiaokun tertawa gembira. Pokoknya aku akan memuaskanmu. Itu yang kuharapkan, sahut Kaohun Bijen sambil tertawa cekikikan, kemudian mendadak mengecup pipi pemuda itu. Bijen, kecupan itu membuat Liu Xiaokun nyaris terlena lah memejamkan matanya seraya berkata. Kecuplah aku sekali lagi Kaohun Bijen tersenyum, lalu mengecup pipi Liu Xiaokun beberapa kali, sehingga Liu Xiaokun langsung memeluknya erat-erat. Ketika hari sudah gelap, Liu Xiaokun pergi ke ruang tengah untuk menemui Bulim Semmo. Kebetulan hanya ada Bulim Semmo di situ. Guru, Liu Xiaokun berdiri di hadapan mereka. Ada apa tanya tenghai lomo sambil menatapnya, ingin menyampaikan sesuatu guru, aku, aku ingin pergi jalan-jalan, ujar Liu Xiaokun dengan kepala tertunduk. Haha Tianmo tertawa. Mau pergi bersenang-senang ya? Guru, aku tahu, sudah setian lama engkau tidak pergi kemana-mana, maka malam ini engkau ingin pergi mencari hiburan di luar, bukan Temmo juga tertawa. Tidak apa-apa. Tapi, jangan sampai lupa pulang ya, guru. Liu Xiaokun mengangguk dengan wajah ceria. Xiaokun tenghai lomo menatapnya. Bukankah Kaohun Bijin sangat baik terhadapmu, kenapa engkau tidak mau bersenang-senang dengannya di sini guru, itu bagaimana mungkin Liu Xiaokun menggelengkan kepala. Usia Kaohun Bijin sudah di atas seratus, sedangkan usiaku, haha tenghai lomo tertawa. Tapi dia masih cantik dan montok. Kenapa engkau tidak mau guru, itu tidak baik sebab dia tamu agung di sini. Kalau aku berbuat begitu, tentu akan merusak rencana guru, MGMM tenghai lomo menggut-manggut. Baiklah. Engkau boleh pergi mencari hiburan di luar, namun jangan lupa pulang ya, guru. Liu Xiaokun mengangguk di rang. Guru, aku pergi Liu Xiaokun meninggalkan markas Butek Pei sesuai dengan janji maka ia menunggu di bawah pohon besar di depan markas. Pagi harinya, Kaohun Bijin duduk di taman bunga. Tak seberapa lama muncullah Bulim Semmo, mereka bertiga memandangnya sambil tersenyum-senyum. Sedang menghirup udara segar di sini, Bijin tanya tenghai lomo. Ya, Kaohun Bijin mengangguk dan tersenyum. Sungguh ada bunga-bunga yang baru mekar itu oh ya, kok tidak kelihatan muridmu dia pergi semalam, jawab Tianmo. Biasa anak muda, mencari hiburan di luar karena sudah lama dia tidak bersenang-senang, oh Kaohun Bijin menghela nafas. Kenapa dia tidak memberitahukan kepadaku Bulim Semmo saling memandang, kemudian tenghai lomo bertanya sambil tertawa. Bijin, apakah engkau tertarik pada murid kami itu dia memang ganteng dan romantis, aku memang tertarik padanya. Namun mengingat akan usiaku, haha Bijin, sebetulnya usia tidak jadi masalah, ujar tenghai lomo sungguh-sungguh. Yang penting, tanda petik, saling mencinta, selatianmu sambil tertawa. Hahaha, benar, sambung temu. Kalau sudah saling mencinta, usia tidak jadi masalah, tidak mungkin, Kaohun Bijin menghela nafas. Oh iya, aku juga mau mohon pamit, kok begitu cepat tenghai lomo berusaha menahannya. Tinggal di sini saja ya, Kaohun Bijin tersenyum. Aku ingin pergi jalan-jalan, baiklah tenghai lomo manggut-manggut dan berkata. Pintu markas ini selalu terbuka untukmu, Bijin, terima kasih ucap Kaohun Bijin sambil tersenyum manis. Kita pasti berjumpa kembali, Kaohun Bijin melangkah pergi, Bulim Semmo saling memandang dan menghela nafas pula. Apakah kalian tidak tertarik padanya? Tanya tenghai lomo mendadak sambil menatap Tianmo dan Temo. Haha Tianmo tersenyum. Aku yakin engkau pasti tertarik padanya, hanya saja, sama-sama, sahut tenghai lomo. Namun kita tidak boleh berlaku kurang ajar, sebab dia mantan kekasih paman guruku. Lagi pula, kepandainya sangat tinggi, kalau dia marah dan jadi musuh kita, repotlah kita, benar, Tianmo manggut-manggut. Oh iya, mungkinkah dia pergi mencari lius yao kun? Mungkin juga, sahut tenghai lomo. Itu urusannya, kita tidak usah ikut campur, kelihatannya murid kita itu telah mabuk kepayang, namun kenapa dia malah mencari wanita lain Tianmo heran. Mungkin Kaohun Bijin tidak begitu meladeninya, maka dia pergi mencari wanita lain, ujar Temo sambil tertawa. Kalau aku masih muda, tentunya aku akan mendekati Kaohun Bijin. Hahaha, lius yao kun terus menunggu di bawah pohon dengan sabar. Pemuda itu yakin Kaohun Bijin pasti ke tempat itu menemuinya. Ketika terbayang wajahnya yang begitu cantik, serta sepasang payudara yang masih montok tersenyum-senyum. Hai 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 terdengar suara tawa cekik ikan yang sangat merdu. Bijin-bijin, seru lius yao kun girang. Kok begitu lama baru kemari setengah mati aku menunggu di sini iho cuma setengah mati, tidak apa-apa, sahut Kaohun Bijin sambil melayang kehadapannya. Bagaimana? Apakah engkau kedinginan semalam di sini tentu kedinginan, jangan khawatir, sebentar lagi aku akan menghangatkanmu, Bijin. Lius yao kun memeluknya erat-erat, bahkan juga menciumnya dengan mesra. Engkau sungguh jantung hatiku oh, ya Kaohun Bijin membelainya. Ya, lius yao kun mengangguk. Bijin, kita bersenang-senang di mana tentunya tidak di sini, sahut Kaohun Bijin sambil tersenyum. Aku tahu suatu tempat yang sangat sepi. Di situ pun terdapat sebuah gubuk kosong. Mari kita ke sana saja baik, lius yao kun tidak bercuriga sama sekali, maka ketika Kaohun Bijin melesat pergi, ia segera mengikutinya. Berselang beberapa saat kemudian, mereka sudah sampai di tempat itu. Mereka bisa begitu cepat sampai karena menggunakan gingkang. Lius yao kun gembira bukan main, lantaran tempat itu memang cocok untuk bersenang-senang. Kosongkah gubuk itu tanya lius yao kun sambil menunjuk gubuk tersebut. Benar, Kaohun Bijin tertawa nyaring. Kalau begitu, cepatlah kita ke dalam. Ucapan lius yao kun terhenti, sebab ia melihat sosok bayangan melesat keluar dari gubuk itu. Lius yao kun terdengar suara bentakan pula. Dapat dibayangkan, betapa terkejutnya lius yao kun, karena tidak menyangkatan licu berada di situ. Licu, wajahnya langsung berubah pucat pias. Kalian, hai 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 Kaohun Bijin tertawa cekikikan. Nah, kini sudah waktunya engkau bersenang-senang bijin, lius yao kun terbelalak. Engkau, engkau menipuku kemari benar, Kaohun Bijin manggut-manggut. Engkau begitu jahat, maka hari ini engkau harus mampus di tangan wanita itu. Engkau kenal dia, aku pernah bertemu dia, dan metelah mendengar penuturannya, aku pun cari akal untuk menipumu kemari. Hai 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 bersiap-siaplah menyambut ajamu Kaohun Bijin tertawa nyaring. Hektometer dengus lius yao kun. Kalau guru-guruku tahu, guru-gurumu tidak akan tahu. Kalaupun tahu, aku pun tidak takut, sahut Kaohun Bijin, lalu berkata kepada Tan Licu. Nah, dia sudah berada di sini. Engkau boleh membunuhnya. Terima kasih, Bijin ucap Tan Licu, kemudian menatap lius yao kun dengan macu berapi-api sambil menghunus pedang lonkeng pokiamnya. Lius yao kun terimalah kematianmu Tan Licu langsung menyerangnya. Gugutlah lius yao kun karena tidak membawa senjata. Curang bentaknya. Engkau bersenjata, aku cuma bertangan kosong. Licu, cepat serang dia. Tidak usah banyak bicara dengan dia seru Kaohun Bijin. Tan Licu segera menyerang lius yao kun lagi. Pemuda itu terpaksa melawannya dengan tangan kosong, mengeluarkan pak kek sinciang, ilmu pukulan sakti kutub utara. Akan tetapi, lius yao kun kurang latihan, sehingga ilmu pukulan sakti itu berkurang kedasyatannya. Beberapa jurus kemudian, ia sudah mulai terdesak. Bagus seru Kaohun Bijin sambil tertawa. Licu, terus serang dia, gunakan jurus-jurus yang mematikan mendadak Tan Licu membentak keras, lalu menyerang lius yao kun dengan jurus Lui Tiantoh San, petir kilat merobohkan gunung. Tampak pedangnya berkelebatan bagaikan kilat menyambar ke arah lius yao kun, bahkan terdengar suara yang menggelegar. Jurus yang hebat seru Kaohun Bijin kagum. Ak-a-a-akh, terdengar suara jeritan lius yao kun, ternyata lengannya sudah kutung sebelah dan darahnya terus mengucur. Lius yao kun, terimalah kematianmu bentak Tan Licu sekaligus menyerangnya mempergunakan jurus Lui Tiantliak Teh, petir kilat membelah bumi, yang sangat dasyat, lihai dan ganas. Lius yao kun tak sempat menjerit lagi, sebab badannya telah terbelah dua sungguh mengerikan kera kematiannya sedangkan Kaohun Bijin memandang mayat itu dengan sikap acuh-ta'acuh. Setelah berhasil membunuh lius yao kun, Tan Licu menjatuhkan diri berlutut sambil menangis terisak-isak. Ayah, suami dan anakku aku, aku telah berhasil membalas dendam kalian, ujar Tan Licu dengan air mati berderai-derai. Kemudian ia juga berlutut di hadapan Kaohun Bijin. Terima kasih atas bantuan Bijin ucap Tan Licu. Bangunlah Kaohun Bijin membangunkannya. Licu, kini lius yao kun lelah mati, lalu apa rencanamu aku, aku akan kembali ke gunung Haule San, Tan Licu memberitahukan. Aku mau menjadi biarawati, itu terserah niatmu, Kaohun Bijin tersenyum. Oh ya, aku sudah bertemu Tio Chieh Yong, apa Tan Licu tersentak. Bijin kenal dia, aku tidak kenal dia, namun Bulim Sam mau memberitahukan kepadaku, bahwa di rimba perselatan telah muncul seorang lelaki yang berkepandaian sangat tinggi, lelaki itu membawa seekor monyet putih, tempoh hari Bijin bilang mau mencari seseorang, apakah lelaki itu ya, kok Bijin tahu kalau dia Tio Chieh Yong Licu Kaohun. Bijin tersenyum dan menutur tentang itu, dia memang pemuda yang berhati mulia, syukurlah Bijin dan dia saling menganggap sebagai kakak adik Oh ya, dia sudah punya calon istri, dia telah memberitahukan kepadaku, dan aku turut kelembira mendengarnya. Bijin, mau kembali ke markas Butek Pei Belurung dapat dipastikan. Yang jelas aku akan ke markas pusat Kepang untuk memberitahukan kepada Chieh Yong tentang ini, tapi, kenapa Bijin harus berhati-hati, jangan sampai terlihat oleh pihak Butek Pei, sebab kalau kedatangan Bijin terlihat pihak Butek Pei, akan menyusahkan Kepang. Aku tahu, Kaohun Bijin tersenyum, lalu melesat pergi seraya berseri. Sampai jumpa-sampai jumpa, Bijin sahutan licu, kemudian melesat pergi menuju Hau Lesan pada malam harinya, di markas pusat Kepang tampak Lin Cheng Im tidak bisa duduk diam di ruang tengah lah berjalan mondar-mandir di situ dengan wajah murung. Bu Lim Ji Hyie, Lim Peng Heng, Tui Hun Lo Jin dan Gou Hon Tiong saling memandang sambil menggeleng-gelengkan kepala. Nak, Chieh Yong harus pergi ke gunung Hau Lesan untuk berunding. Engkau tenang saja ujar Lim Peng Heng sambil menghela nafas. Setelah berunding, dia pasti kembali, ternyata tadi pagi Tio Chieh Yong terangkat ke gunung Hau Lesan Lim Cheng In merasa berat berpisah dengannya, bahkan merengek-rengek ingin ikut, namun Tio Chieh Yong melarangnya setelah Tio Chieh Yong berangkat, gadis itu tampak burung. Cuma beberapa hari di sini, dia pergi lagi pagi ini. Aku, Meta Lin Cheng Im berkaca-kaca. Kenapa kami harus selalu berpisah? Apakah akan terus begini tentu tidak? Sahut Sen dan Sien Kee dan menambahkan. Percayalah, tidak lama lagi kalian berdua pasti selalu berdampingan. Aku justru khawatir akan terjadi sesuatu lagi pada kami, Lim Cheng Im menghela nafas. Itu tidak akan terjadi, Kim Siao Susing tersenyum. Yang penting engkau harus tenang dan sabar, benar, sambung Tui Hun Lo Jin. Ingat, takkan lari gunung dikejar tapi aku dan kakak Hilong bukan gunung, Sahut Lin Cheng Im sambil menggeleng-gelengkan kepala Hahaha Sen dan Sien Kee tertawa gelap. Setan tua, Eng Kasok mengucapkan pepatah, akhirnya, pengemis bawa wajah Tui Hun Lo Jin kemerah-merahan. Itu cuma kiasan, maksudku adalah, takkan lari kebahagiaan dikejar, buktinya lari terus, Sahut Lin Cheng Im dan menghela nafas lagi. Aku jadi pusing, Hihihihihi, mendadak terdengar suara tawa cepikikan. Kenapa pusing? Memikirkan Chia Hiong ya tampak sosok bayangan berkelebat ke dalam, seorang wanita cantik berdiri di situ sambil tersenyum-senyum. Begitu menyaksikan wanita cantik itu, seketika juga Bu Lim Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Lim Pengi Heng dan Gou Han Tiong ternganga lebar mulut mereka. I dieh ternyata wanita cantik itu kaohun bijin. Kenapa kalian jadi begitu se, Selamat datang, bijin ucap Sam Gan Sien Kee dengan hormat. Eh 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 kaohun bijin menatapnya. Kok engkau bertambah dekil? Sudah punya cucu masih begitu dekil, dasar pengemis bau. Hahaha Sam Gan Sien Kee tertawa terbahak-bahak bijin, dari kecil hingga besar, dari besar hingga tua aku memang bau. Maka engkau jangan dekat-dekat, nanti akan jadi bau pula, hai 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 kaohun bijin tertawa cekikikan. Pengemis bau, engkau memang usil dari dulu. Kini sudah jadi kakek juga masih tetap usil, dasar, hahaha Sam Gan Sien Kee tetap tertawa gelap. Eh eh eh, kok aku tidak dipersilahkan duduk. Tidak senang aku kemari, ya tanya kaohun bijin sambil tersenyum-senyum. Silahkan duduk, bibi ucap Lim Cheng In cepat. Gadis cantik kaohun bijin memandangnya. Engkau pasti calon istri Tio Chia Hiong, bukan betul, bibi, Lim Cheng In mengangguk dengan wajah agak kemerah-merahan. MGMM kaohun bijin manggut-manggut. Engkau dan dia memang merupakan pasangan yang serasi oh ya, kenapa engkau memanggilku bibi kakak Hiong yang menyuruhku memanggil demikian, jadi aku menurut saja, jawab Lim Cheng In memberitahukan. Boleh juga engkau memanggilku bibi, tidak pantas memanggilku bijin. Lagi pula Tio Chia Hiong memanggilku kakak, ujar kaohun bijin, lalu memandang Kim Xiao Su Seng yang duduk diam dari tadi. Engkau, dia Kim Xiao Su Seng, Sam Gan Sin Ki memberitahukan sambil tertawa. Dia pun awet muda, lo Kim Xiao Su Seng, gumam kaohun bijin sambil berpikir. Oh oh aku ingat sekarang, engkau murid si tampan suling emas itu, bukan betul, bijin, Kim Xiao Su Seng mengangguk. Kim Xiao Su Seng, bagaimana kabarnya gurumu itu? Tanya kaohun bijin mendadak. Sudah lama guruku meninggal, sahut Kim Xiao Su Seng sambil menghela nafas panjang. Oh kaohun bijin menggeleng-gelengkan kepala. Tak disangka dia juga sudah meninggal dia, berupaya agar bisa awet muda seperti aku, namun gagal, muridnya malah awet muda bijin tiba-tiba Kim Xiao Su Seng menatapnya tajam. Padahal guruku sangat mencintaimu, kenapa? Maksudimu aku mempermainkannya ya, sesungguhnya aku tidak mempermainkannya, aku juga mencintainya. Tapi, kaohun bijin menggeleng-gelengkan kepala. Aku tidak bisa menikah dengannya, kenapa tanya Kim Xiao Su Seng dengan kening berkerut? Cobalah pikir, kalau aku menikah dengannya, apapula yang akan terjadi pada dirinya sahut kaohun bijin? Maaf, bijin aku tidak tahu, kini dia pasti sudah tua rentah, sedangkan aku masih tetap muda otomatis dia akan hidup tersiksa, bukan oooh Kim Xiao Su Seng mengangguk. Kalau begitu, bijin tidak mempermainkannya tidak salah, kaohun bijin menghela nafas. Pada waktu itu, aku sarankan padanya berusaha cari semacam buah aneh yang dapat membuat orang awet muda, guruku memang berhasil memperoleh buah aneh itu, tapi, Kim Xiao Su Seng menggeleng-gelengkan kepala. Guruku terpagut tular yang sangat berbisa, akhirnya mati sebelum menghembuskan nafas penghabisan, beliau memberikan buah aneh itu kepadaku, engkau yang makan buah aneh itu, maka jadi awet muda tanya kaohun bijin. Ya, Kim Xiao Su Seng mengangguk. Guru yang menyuruhku makan. Kalau tidak aku tidak berani makan, kasihan gurumu kaohun bijin menghela nafas. Gara-gara aku menyarankan begitu, dia mati di pagut tular berbisa, Bibi Lim Cheng In menatapnya seraya bertanya. Bibi kemari mencari kakak Hyong benar, kaohun bijin tersenyum. Aku ingin menyampaikan sesuatu kepadanya. Apakah dia berada di sini? Dia sudah berangkat ke Hang Le San, sahut Lim Cheng In dan bertanya. Bibi mau menyampaikan apa kepadanya tentang Tan Lichu, bagaimana kakak Lichu tanya Lim Cheng In cepat. Dia berhasil membunuh Liu Xiaokun ya, kaohun bijin mengangguk. Dia telah berhasil membunuh pemuda jahat itu, lalu kakak Lichu kemana ke gunung Hang Le San, Cieh Yong pasti bertemu dia di sana. Nah, aku sudah menyampaikan itu sekarang, aku mau pamit Bibi mau kemana? Lebih baik menginap di sini saja, ujar Lim Cheng In. Gadis cantik kaohun bijin tersenyum. Aku tidak boleh menginap di sini iho kenapa Lim Cheng In heran. Akan menyusahkan semua orang di sini, sahut kaohun bijin. Nah, sampai jumpa Bibi, seru Lim Cheng In memanggilnya. Namun kaohun bijin telah melesat pergi, namun sayut-sayut masih terdengar suara sahutannya. Cheng In Chia Yong pemuda baik, jujur dan setia, engkau pasti bahagia bersamanya, Bibi, nak dia sudah pergi, percuma engkau memanggilnya lagi, ujar Lim Peng Heng, kemudian bergumam. Aku tidak menyangka, kaohun bijin berhati begitu baik, dia memang berhati baik, berhati baik, sahut kim siau suseng seperti bergumam. Celaka seru sem gansin kei mendadak. Kim siau suseng jatuh hati kepadanya, sungguh celaka itu tidak celaka, sahut tui hun lo jin. Kaohun bijin awet muda, Kim siau suseng juga awet muda. Mereka berdua, sungguh merupakan pasangan yang serasi. Hahaha setan tua kim siau suseng melolot. Kalian jangan omong semelarangan, kalau kaohun bijin dengar, kalian pasti celaka, sastrawan sialan ujar sem gansin kei sambil tertawa. Aku dan setan tua bersedia jadi perantara. Hahaha, pengemis bau engkau, wajah kim siau suseng memerah. Jangan bergurau yang bukan-bukan. Hahaha sem gansin kei dan tui hun lo jin terus tertawa, sedangkan Lin Pengheng dan Gowihon Tiong saling memandang sambil tersenyum-senyum. Bab 76 Bu Tek Pei menyerang Kepang. Sementara itu, Tio Chiehiong telah tiba di Hang Le Sanit Sin Sin Mi memberitahukannya, bahwa Tan Lichu berhasil membunuh Liu Xiaokun atas bantuan kaohun bijin. Mendengar itu, Tio Chiehiong manggut-manggut, kemudian memandang It Sin Sin Mi seraya bertanya. Nek, Lichu berada di mana sekarang berada di ruang meditasi, It Sin Sin Mi memberitahukan. Kini dia telah resmi jadi biarawati, dan tidak mau bertemu siapapun, kalau begitu, aku tidak perlu menemuinya, ujar Tio Chiehiong. Aku tidak mau mengganggu ketenangannya, Omi Tohut ucap Tai Li Lo Ching. Aku tidak menyangka engkau bertemu kaohun bijin, bahkan dia menganggapmu sebagai adik pula. Itu sungguh di luar dugaan lo cheng kenal kaohun bijin, tanya Tio Chiehiong. Kenal, Tai Li Lo Ching mengangguk. Dia memang cantik sekali, dan juga awet muda, hanya saja tidak mau menikah, Lo Cheng tahu mengenai riwayat hidupnya tidak tahu. Engkau tahu dia telah menceritakan kepadaku, tutur Tio Chiehiong kemudian menambahkan. Kami pun telah bertanding. Dia memiliki giyokli sin keng, licu telah menceritakan itu Omi Tohut Tai Li Lo Cheng tersenyum. Engkau memang berhati bajik, kalau tidak kini kaohun bijin pasti sudah berubah tua, Lo Cheng, pada waktu itu aku merasa tidak tega. Karena itu, aku segera menarik kembalikan kun Tai Lo Sin Keng. Engkau juga terluka karenanya Tai Li Lo Cheng tersenyum lagi. Namun engkau masih memiliki pan yuk hian tian sin keng, bahkan juga dua kali makan buah kiyo yak lingce, maka engkau cuma menderita luka ringan saja. Ya, Tio Chiehiong mengangguk lalu memandang Tio Hang Hoa seraya bertanya, Bagaimana latihan kakak sudah ada kemajuan maksudmu ilmu pedang? Liyong Hang Hapit Tiam Hoa Tio Hang Hoa balik bertanya. Tio Chiehiong mengangguk. Adik Chiehiong Tio Hang Hoa tersenyum. Kami telah berhasil menguasai ilmu pedang itu, bagus Tio Chiehiong manggul-manggul kemudian memandang Tio Tai Seng seraya bertanya. Paman sudah punya suatu rencana-rencana untuk memberantas Butek Pea, Paman, menurut Paman, Tio Tai Seng berpikir sejenak lalu melanjutkan. Lebih baik kita tunggu perkembangannya lagi, sebab kita tidak boleh bertindak ceroboh, sebab itu akan merugikan kita semua, ya, Paman, Tio Chiehiong mengangguk. Kalau begitu, aku akan kembali ke markas pusat Kepang, nak Tio Tai Seng tersenyum. Engkau tinggal di sini dulu, lihat bagaimana perkembangan selanjutnya jadi engkau tidak usah ke sana kemari, tapi, Paman tahu, engkau pasti merasa berat berpisah dengan Ceng Im. Maka engkau tinggal di sini beberapa hari, setelah itu barulah engkau kembali ke markas pusat Kepang, baik, Paman, Tio Chiehiong menurutlah justru tidak tahu sama sekali, akan terjadi sesuatu di markas pusat Kepang. Bu Lim Seng Mo, Kuan Gwe Asyang Ko Ai, Lakui dan Ang Bin Setsin duduk di ruang tengah dengan wajah serius, bahkan kening mereka tampak berkerut-kerut. Heran gumam teng hai lomo. Kenapa Syao Kun belum pulang? Mungkin Kaohun Bijan telah bertemu dia, mereka lalu bersenang-senang sehingga membuat Syao Kun lupa pulang, sahutian momen duga. Mungkin dan tidak, ujar temu. Aku malah khawatir telah terjadi sesuatu atas dirinya, itu yang dikhawatirkan, setelah siluman gemuk dan menambahkan. Karena Kaohun Bijan tidak mungkin akan bersenang-senang dengan dia. Walau Kaohun Bijan kelihatan genit, namun tidak pernah berbuat begitu, benar, sahut siluman kurus. Kami tahu jelas tentang itu, memang tidak salah, sambung Kwan Gwe Alak Kwi. Kami juga tahu jelas mengenai itu, Kaohun Bijan tidak pernah berbuat begitu, tapi, Teng Hai Lomo mengerutkan kening. Kenapa Syao Kun belum pulang? Benarkah telah terjadi sesuatu alas dirinya bagaimana kalau kita suruh beberapa orang untuk mencarinya usul Tianmo? Boleh juga, ucapan Teng Hai Lomo terputus, karena melihat salah seorang anggotanya masuk. Ternyata orang yang diutus menyamar sebagai pengemis untuk memata-matai Kepang Pusat. Lapor pada ketua, ujar orang itu sambil memberi hormat. Aku telah memperoleh informasi, informasi apa tanya Teng Hai Lomo. Dua malam lalu, Syao Piloke mabuk sehingga aku berhasil memancingnya. Dia bilang pernah melihat lelaki yang membawa monyet berada di dalam markas pusat Kepang. Kelihatannya mereka merundingkan sesuatu, oh betapa gusarnya Teng Hai Lomo. Ternyata Kepang punya hubungan dengan lelaki itu bagus, bagus itu membuktikan pihak Kepang mulai menentang kita. Kalau begitu, kita bumi hanguskan saja markas pusat Kepang ujar Tianmo. M.G. Teng Hai Lomo menggut-manggut. Kita memang harus memusnahkah markas pusat Kepang benar, Teng Mo menganggut kemudian bertanya pada orang itu. Apakah masih ada informasi lain ada? Orang itu menganggut sekaligus memberi tahukan. Di belakang markas pusat itu terdapat sebuah pintu rahasia, kemungkinan besar mereka akan kabur melalui pintu rahasia itu bagus. Ustamu tertawa. Karena engkau telah berjasa, maka akan kami naikkan kedudukanmu sekarang. Engkau boleh pergi beristirahat dulu. Terima kasih, ketua ucap orang itu sambil memberi hormat lalu pergi. Bagaimana rencana kita sekarang? Tanya Teng Hai Lomo sambil memandang Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kewi. Kita serang saja markas pusat Kepang, sahut Kuan Gwe Asyang Mo. Benar, selak Kuan Gwe Alak Kewi. Mari kita serang mereka sekarang, jangan sampai ada yang lolos NGMM Teng Hai Lomo menggut-manggul. Kini di markas pusat Kepang cuma terdapat Mulin Ji Hyie, Lim Pengi Heng, Tui Hun Lo Jin dan Gowi Hon Tiong. Kita harus bunuh mereka semua, tapi Ling Cheng Im harus ditangkap hidup-hidup, kalau begitu, biar kami yang pergi melaksanakan tugas ini, ujar Kuan Gwe Asyang Koei. Begini, ujar Tian Mo serius. Kuan Gwe Alak Kui dan Ang Bin Setsin menyerang dari depan, sedangkan Siang Koei menunggu di belakang markas, agar tiada seorang pun yang dapat meloloskan diri, bagus, bagus Teng Hai Lomo tertawa gelak. Nah, kapan kalian akan berangkat ke sana sekarang? Sahut Kuan Gwe Asyang Koei, Lak Kui dan Ang Bin Setsin serentak. Baik, Teng Hai Lomo mengangguk bahwa juga 50 orang yang berkepandayan tinggi, para anggota Kepang harus dibantai semua ya, Kuan Gwe Asyang Koei dan Lak Kui mengangguk lalu tertawa gelak. Hahaha, salah seorang anggota Kepang melesat memasuki markas dengan wajah pucat bias, sudah barang tentu mengejutkan Bulim Ji Hie dan lainnya. Ada apa tanya Sem Gan Sien Kee? Selaka, ketua sahut anggota Kepang itu. Pihak Butek Pei sedang menuju kemari, apa betapa terkejutnya Sem Gan Sien Kee? Jangan-jangan mereka sudah tahu tentang Tio Chieh Yong Ayah, kita harus bagaimana tanya Lim Peng Heng Cemas. Siapa saja yang menuju kemari tanya Sem Gan Sien Kee kepada anggota Kepang itu. Kuan Gwe Alak Kui, Ang Bin Sien dan puluhan anggota Butek Pei, sahut anggota Kepang itu memberitahukan. Cepat sampaikan perintahku kepada semua anggota yang berada di sini, jangan melawan, harus segera meninggalkan tempat ini ujar Sem Gan Sien Kee. Ya, ketua, anggota Kepang itu sebera melesat keluar. Ayah, kita harus bagaimana tanya Lim Peng Heng lagi karena Sem Gan Sien Kee tidak menjawabnya. Peng Heng sahut Sem Gan Sien Kee. Cepat suruh Ceng Im kabur melalui pintu belakang ada apa, kakek tanya Lim Ceng Im yang baru muncul. Gadis itu merasa heran karena mereka tampak gugup, Ceng Im pihak Butek Pei menuju kemari, engkau harus segera pergi melalui pintu belakang sahut Sem Gan Sien Kee. Lebih baik kita lawan saja, kek, ujar Lim Ceng Im. Yang kemari adalah Kuan Gwa Lakwi dan Ang Bin Satsin, jadi kita masih tidak kuat menghadapi mereka. Engkau harus segera pergi bentak Sem Gan Sien Kee. Lalu bagaimana dengan kakek ayah dan lainnya tanya Lim Ceng Im cemas? Kami masih bisa meloloskan diri, sahut Sem Gan Sien Kee. Engkau tidak usah memikirkan kami nak cepatlah engkau pergi, kalau terlambat, engkau akan celaka desak Lim Peng Heng. Engkau harus langsung menuju ke gunung Hang Le San Ya, Lim Ceng Im berlari ke dalam, namun siapapun tidak menyangka kalau Kuan Gwa Sien Kee sudah menunggu di belakang markas. Pengemis Baw, apakah kita harus melawan mereka sampai titik darah penghabisan? Tanya Kim Siaw Su Seng. Aku pikir tidak perlu, sahut Sem Gan Sien Kee. Kita harus berusaha meloloskan diri, pengemis Baw, Tegur Tua Wihun Lo Jin. Kenapa engkau jadi pengecut? Aku bukan pengecut, hanya tidak menghendaki kita mati sia-sia di sini, ujar Sem Gan Sien Kee sungguh-sungguh. Kita semua harus pergi ke gunung Hang Le San, maka harus menggunakan Kyo Kiong Santian P.O. untuk meloloskan diri benar, Kim Siaw Su Seng manggut-manggut. Kita pun harus berpencar kemudian berkumpul di gunung Hang Le San, baik, Sem Gan Sien Kee mengangguk. Kalau begitu, mari kita keluar menyambut mereka-mereka sebera melesat keluar. Di saat itu terdengarlah suara tawa yang terkekeh di luar, ternyata Kuhan G.W.A. Lakui dan Ang Binset Sin sudah sampai di situ ada urusan apa kalian kemaritanya Sem Gan Sien Kee. Pengemis Bawur Bentak Tio M.Kui. Kau kira kami tidak tahu, kalian di sini punya hubungan dengan lelaki yang membawa monyet putih? Itu pertanda kalian mulai menentang kami, maka hari int kalian harus mampus semua. Hahaha Sem Gan Sien Kee tertawa gelap. Kalian kira kami begitu gampang mampus di tangan kalian? Hahaha, mungkin kalian yang akan mamcus di sini ujar Kim Siao Susheng. Benar sambung Tui Hun Lo Jin. Mereka pasti mati di sini apa bukan main gusarnya Kuhan G.W.A. Lakui dan Ang Binset Sin. Kalau begitu, sambutlah serangan kami Kuhan G.W.A. Lakui dan Ang Binset Sin mulai menyerang mereka seketika terjadilah pertarungan yang sangat seru. Kuhan G.W.A. Lakui menggunakan ilmu pukulan Kulu Chiang Hoat, Bulim Ji Hie dan lainnya menangkis dengan ilmu pukulan Kankun Chiang Hoat, sekaligus berkelit dengan ilmu Kiyo Kiyong Santian P.O.U. Sementara Ang Binset Sin hanya menonton, berselang beberapa saat kemudian mendadak ia melemparkan sesuatu ke bawah. Daar terdengar suara ledakan dan asap pun mengebul. Awas asap beracun seru Sem Gan Sien Kee. Mereka cepat-cepat menutup pernafasan. Akan tetapi, di saat bersamaan Kuhan G.W.A. Lakui juga melancarkan serangan dengan gencar sekali. Pergunakan Kiyo Kiyong Santian P.O. untuk meloloskan diri seru Sem Gan Sien Kee lagi. Sedangkan Ang Binset Sin terus melemparkan bom asap beracun. Bulim Ji Hie dan lainnya tidak bisa mengerahkan Lua Okang, karena sedang menahan nafas. Maka, mereka terpukul oleh Kuhan G.W.A. Lakui, sehingga mengalami luka yang cukup parah. Oleh karena itu mereka segera menggunakan Kiyo Kiyong Santian P.O. untuk meloloskan diri. Jangan sampai mereka lolos teriak T.O.M. Kui. Namun Bulim Ji Hie dan lainnya sudah tidak kelihatan. Betapa gusarnya Kuhan G.W.A. Lakui sudah barang tentu kegusarannya dilampiaskan kepada para anggota K.P.O. yang tidak cepat-cepat kabur. Sementara itu di Gunung Hangul San, tampak Tai Li Loceng sedang bersemedi, tiba-tiba padri tua meloncat bangun. Loceng, it simsini heran. Kenapa engkau telah terjadi sesuatu, sahut Tai Li Loceng? Karena mendadak aku tidak bisa bersemedi dengan tenang Omi Tohut, kira-kira apa yang terjadi tanya It simsini menatapnya. Omi Tohut aku tidak tahu jelas, sahut Tai Li Loceng. Kalau bukan di Tai Li, pasti di markas pusat Kepang, Ohi It simsini mengerutkan kening. Kalau begitu, pasti di markas pusat Kepang, Omi Tohut Tai Li Loceng menggeleng-gelengkan kepala. Mudah-mudahan semuanya bisa selamat malam harinya, tampak beberapa sosok bayangan berjalan sempoyongan menuju sebuah biara di Gunung Hangul San. Mereka adalah Bulim Ji Hie, Tui Hun Lo Jin, Lim Peng Heng dan Gowihon Tiong. Siapa kalian bentak kedua murid It simsini, penjaga biara itu kami dari markas pusat Kepang, Sahut Sem Gan Sien K. Tolong beritahukan kepada Chie Hieong bahwa markas Kepang telah diserang Butek Pei Baik. Salah seorang Yarawati itu segera melesat pergi, dan tak lama kemudian dia sudah kembali bersama Tio Chie Hieong, Tio Tai Seng, Tio Loto A, Tio Hang Hoa dan Lemen Chiu. Kakek pengemis seru Tio Chie Hieong. Chie Hieong, Sahut Sem Gan Sien K. lalu terkulai. Kakek pengemis Tio Chie Hieong segera memeriksanya, kemudian menarik nafas lega. Cepat papah mereka ke dalam biara setelah berseru, Tio Chie Hieong memapah Sem Gan Sien K. Berselang sesaat, mereka sudah sampai di dalam biara. Omi Tohut, ucap Tai Lilo Ching. Ternyata Butek Pei menyerang Kepang, mereka terkena asap beracun dan pukulan beracun, Tio Chie Hieong memberitahukan sambil mengeluarkan sebuah botol, lalu memberikan obat penawar racun kepada mereka. Berselang beberapa saat kemudian setelah makan obat penawar racun itu, Bulim Chie Hieong dan lainnya tampak membaik. Chie Hieong, di mana Chieng Im tanya Lim Penghang mendadak. Apa Tio Chie Hieong tersentak? Adik Im juga kemari ya, Lim Penghang mengangguk. Dia lebih dulu kemari, tapi, wajah Tio Chie Hieong mulai cemas. Dia, dia belum sampai di sini, haah Lim Penghang terkejut. Mungkinkah dia kesasar Tio Chie Hieong mengerutkan kening? Sebab dia tidak pernah kemari, mungkin, Lim Penghang manggut-manggut. Om Mi Tohut lebih baik kalian beristirahat dulu, ujar Tai Li Lo Cheng. Besok kalian pasti sembuh, Lo Cheng Tio Chie Hieong memandangnya. Cheng Im, tenang sahut Tai Li Lo Cheng, lalu berkata kepada muridnya. Men Chiu, pergilah kau ke kaki gunung, cari Lim Cheng Im na, guru, kakak Chiu, aku ikut ujar Tio Hong Hoa. Lim Men Chiu tidak berani langsung bilang boleh, melainkan memandang gurunya. Men Chiu, dia boleh ikut, Tai Li Lo Cheng manggut-manggut. Terima kasih, guru terima kasih, Lo Cheng Lim Men Chiu dan Tio Hong Hoa segera melesat pergi, sedangkan Tio Chie Hieong berdiri termangu-mangu. Nak Tio Tai Seng memegang bahunya. Engkau harus tenang ya, paman, Tio Chie Hieong mengangguk, namun bagaimana mungkin ia bisa tenang? Setelah larut malam, barulah Lim Men Chiu dan Tio Hong Hoa pulang. Mereka berdua menggeleng-gelengkan kepala, pertanda tidak menemukan Lim Cheng Im. Ak-a-akh, Tio Chie Hieong langsung menghela nafas. Kalau begitu, aku harus pergi cari dia, sabar cegah Tai Li Lo Cheng. Tunggu beberapa hari, barulah engkau pergi cari dia tunggu beberapa hari Tio Chie Hieong terbelalat. Mungkin Cheng Im sudah jadi mayat tenang Tai Li Lo Cheng tersenyum. Itu tidak akan terjadi, tapi, Tio Chie Hieong berjalan mondar mandir. Percayalah Tai Li Lo Cheng tersenyum lagi. Cheng Im tidak akan terjadi apa-apa, Lo Cheng It Sim Sin ini mengerutkan kening. Yakinkah itu jangan main-main nih ho sini sahut Tai Li Lo Cheng? Ini masalah serius, bagaimana mungkin aku main-main kalau begitu, It Sim Sin ini menatap Tio Chie Hieong. Cucuku, engkau tenanglah ya, Nek Tio Chie Hieong mengangguk. Sem Gan Sin Ke dan Lin Peng Hai tampak agak tenang, karena Tai Li Lo Cheng mengatakan begitu. Heran gumam Tio Tai Seng. Kenapa mendadak Butek Pei menyerang markas pusat Kepang? Apakah Bu Lin Sem Mo telah mengetahui tentang Chie Hieong hektometer dengus Sem Gan Sin Ke? Aku yakin ada metu-metu dalam pihak Kepang, benar, Kim Siaw Su Seng mengangguk. Kalau tidak, bagaimana mungkin mendadak Butek Pei menyerang kita? Siapa metu-metu itu Lin Peng Heng mengerutkan kening? Sudah pasti metu-metu itu membaurkan diri dengan para anggota kita, Sahut Sem Gan Sin Ke. Kita memang kurang hati-hati, akhirnya jadi begini, untung kita masih bisa meloloskan diri, Selatui Hun Lo Jin. Kalau mereka tidak menggunakan bom asap beracun, kita masih dapat melawan mereka, Ujar Kim Siaw Su Seng. Eh tiba-tiba Go Wee Hon Tiong teringat sesuatu. Mungkinkah ada yang melihat Ka Ohun Bi Jin ke markas? Maka Bu Lin Sem Mo mengutus Kuhan Gwe Alakui, Ang Bin Setsin dan para anggota Butek Pei menyerang kita agak tipis kemungkinannya, Sahut Lim Peng Heng. Lebih mungkin metu-metu itu melihat Tio Tia Heng memasuki markas, itu memang mungkin, Sahut Sem Gan Sin Ke mangut-mangut dan mendadak tersentak. Kalau ada metu-metu di markas pusat kita, tentunya tahu ada pintu rahasia di belakang markas, celaka Serulim Peng Heng cemas. Kita tidak melihat Bu Lin Sem Mo atau Kuhan Gwe Asyang Kuai. Jangan-jangan mereka menunggu di belakang markas? Jadi Cheng Im tertangkap mereka, celaka Sem Gan Sin Ke juga mulai cemas. Kalau Cheng Im tertangkap oleh mereka, Omi Tohut ucap Tai Li Lo Cheng. Kalian semua tenang saja percayalah Lo Cheng, kalau Cheng Im ditangkap mereka, sudah barang tentu Chia Hiong yang akan celaka, ujar Tua Wee Hun Lo Jin. Tenang pokoknya kalian tenang saja sahut Tai Li Lo Cheng. Tidak akan terjadi apa-apa atas diri Cheng Im, percayalah Lo Cheng It Sim Sin Ni menatapnya tajam. Sin Ni Tai Li Lo Cheng tersenyum. Engkau tidak mempercayai apa yang kukatakan baik, It Sim Sin Ni mengangguk. Aku percaya tapi, apabila terjadi sesuatu atas diri Cheng Im, bagaimana engkau Omi Tohut ucap Tai Li Lo Cheng? Itu terserah Sin Ni, aku bersedia dia pakan juga, bagus It Sim Sin Ni manggut-manggut. Lo Cheng, jangan lupa akan ucapanmu ini, jangan khawatir aku tidak akan lupa Omi Tohut, Lo Cheng, Tio Chia Hiong tetap tidak bisa tenang. Bagaimana kalau aku pergi ke markas Butek Per Chia Hiong sahut Tai Li Lo Cheng sungguh-sungguh? Apabila engkau muncul di sana, engkau dan Cheng Im pasti mati. Nah, terserah padamu, mau ke sana atau mau tunggu di sini, Lo Cheng, ucapan Tai Li Lo Cheng membuat Tio Chia Hiong serba salah. Cucuku panggil It Sim Sin Ni. Biar bagaimanapun engkau harus tenang dan sabar Lo Cheng sudah mengatakan begitu, engkau harus percaya Chia Hiong sambung Lim Peng Heng sambil tersenyum getir. Kita memang harus tenang dan sabar, bahkan engkau harus berpikir panjang-jangan sampai terulang kejadian dua tahun yang lampau, Paman, Mette, Tio Chia Hiong mulai basah. Aku tidak habis pikir, kenapa masih ada cobaan ini? Kenapa Omi Tohut ucap Tai Li Lo Cheng? Penderitaan justru merupakan awal dari suatu kebahagiaan, omong kosong sahut Sen Gan Sien Kei mendadak. Seandainya cucuku itu mati, apakah juga merupakan awal suatu kebahagiaan? Omi Tohut Tai Li Lo Cheng tersenyum. Mati dan hidup memang sudah ditakdirkan. Kalau belum takdirnya mati, pasti akan muncul penolong. Seandainya sudah takdirnya mati, selagi makan pun bisa mati mendadak. Lo Cheng, aku tidak mengerti akan itu, ujar Sen Gan Sien Kei. Yang kulihat hanya berdasarkan kenyataan, kalau begitu, apakah kini cucumu telah mati? Tanya Tai Li Lo Cheng sambil tersenyum. Entahlah, Sen Gan Sien Kei menggelengkan kepala. Entah itu menandakan belum pasti, lalu kenapa engkau sudah menduga yang buruk atas diri cucumu Tai Li Lo Cheng menatapnya. Kalau cucuku tertangkap oleh bulim Sen Mo, apakah dia masih bisa hidup? Tanya Sen Gan Sien Kei. Itu kalau. Baik, aku pun menggunakan kalau cucumu tertangkap oleh bulim Sen Mo, dia pasti masih hidup? Sahut Tai Li Lo Cheng. Ah ah ah, Sen Gan Sien Kei menggeleng-gelengkan kepala. Aku jadi bertambah pusing, kalau begitu, Tai Li Lo Cheng tersenyum. Jangan memusingkan itu, agar engkau bisa tenang Omi Tohut. Sementara Tio Chie Hiong terus menghela nafas panjang, kemudian melangkah keluar. Seberalah Tio Hang Hoa dan Li Men Chiu mengikutinya. Adik Chie Hiong panggil Tio Hang Hoa. Engkau jangan terlampau cemas, aku yakin Cheng Im tidak akan terjadi apa-apa kak. Tio Chie Hiong menggeleng-gelengkan kepala, lalu menengadahkan kepalanya sambil memandang ke langit. Hingga saat ini aku tidak habis pikir, kenapa hidupku penuh cobaan? Padahal, aku tidak pernah berbuat dosa. Saudara Tio Li Men Chiu memegang bahunya seraya berkata, Biasanya orang baik justru banyak cobaan. Kalau iman tidak kuat dan hati tidak teguh, tentu akan berubah menjadi jahat. Kalau dipikir-pikir, sahut Tio Chie Hiong sambil menghela nafas panjang. Lebih baik aku jadi orang jahat sebab kalau waktu itu aku membunuh Bulim Sam Mo, tentunya tidak akan muncul kejadian ini, memang. Namun, Li Men Chiu menatapnya. Mungkin akan muncul kejadian lain yang lebih fete dari ini, ak-ah-ah, Tio Chie Hiong menghela nafas panjang lagi. Di saat bersamaan, mendadak monyet bulu putih yang duduk di bahu Tio Chie Hiong meloncat turun, lalu bercuit-cuit sambil menepuk-nepuk dadanya sendiri. Kau Heng, engkau suruh aku tenang monyet bulu putih itu manggut-manggut. Maksudmu Cieng Im tidak akan terjadi apa-apa monyet bulu putih itu manggut-manggut lagi. Kau Heng, engkau memiliki panca indra ke-6 maka tahu tentang itu monyet bulu putih itu bercuit tiga kali, kemudian meloncat ke atas bahu Tio Chie Hiong lagi. Saudara Tio Li Men Chiu tersenyum. Guruku mengatakan begitu, monyet sakti ini pun menyatakan yang sama oleh karena itu, engkau harus tenang dan percaya ya, Tio Chie Hiong mengangguk. Mudah-mudahan begitu. Bab 77 muncul penolong. Di dalam markas butek P tampak bulim Sammo tertawa gelak, mereka bertiga kelihatan gembira sekali. Hahaha Teng Hai Lomo terus tertawa, kemudian berkata. Walau bulim Jihie dan lainnya dapat meloloskan diri, namun mereka telah terluka, bahkan, sambung Tianmo. Xiang Kouai pun berhasil menangkap Ling Cheng Im. Kita siksa gadis itu agar dia memberitahukan kepada kita, bulim Jihie dan lainnya bersembunyi di mana. Aku yakin gadis itu pasti tahu, benar, Temo manggut-manggut. Bahwa tahanan itu kemari seru Teng Hai Lomo memberi perintah. Tak lama kemudian dua anggota butek P membawa Ling Cheng Im, yang mangan dan kakinya dirantai ke ruang tersebut.